Intro Polres Metro Jakarta Barat melakukan rilis terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Adi Wibo. Korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan temannya tiba-tiba dihimpit oleh para pelaku yang berjumlah 8 orang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah berhenti, para pelaku langsung memukuli korban dengan tangan kosong pada bagian kepala. Karena adanya perlawanan dari korban, salah satu pelaku menusuk pinggang belakang bagian atas korban menggunakan gunting benang, sehingga korban mengalami luka tusuk tiga jahitan. Petugas berhasil mengamatkan 5 dari 8 pelaku, 3 lainnya masih dalam proses pencarian. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah gunting benang, 3 unit sepeda motor, 1 buah handphone, dan uang tunai 10 ribu rupiah. Atas perbuatannya tersangka terjerat pasal 365 KUAP dengan ancaman 9 tahun penjara. Jadi dari 8 pelaku, 5 kita amankan, 3 masih kita cari. Dan karena 2 orang melakukan perlawanan, akhirnya kita berikan tindakan gegas terubur kepada 2 tersangka. Kondisi korban sudah dalam perawatan, mengalami luka tusuk bagian belakang, dan dijahit sebanyak tiga jahitan, apabila kondisinya bisa kita selamatkan. Dari Jakarta, Luluwita dan Kronika melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!